Salam sejahtera dan salam perpaduan Kepimpinan PKR harus berhati-hati untuk tidak menerima pemimpin dalam kategori tong sampah seperti bekas ahli majlis kerja tertinggi UMNO, Zahidi Zainul Abidin, kata naib pengurusi PKR Perlis, Asrul Nizan Abdul Jalil Menurutnya, kepimpinan PKR perlu meneliti terlebih dahulu sebelum membuat keputusan menerima penyertaan Zahidi Langkah tersebut juga katanya penting supaya hubungan antara patih-patih yang menyokong kerajaan perpaduan tidak terganggu Sebagai sebuah patih membawa agenda reformasi, kita amat mengalu-alukan sesiapa sahaja yang ingin menyertai PKR khususnya untuk menjayakan agenda Malaysia Madani, namun kita tidak ada pengalaman sebelum ini di mana adanya pemimpin yang tergolong dalam kategori tong sampah Berapa ramaidah pemimpin lawan yang kononnya tokoh dari patih tertentu masuk ke PKR dan diangkat sehingga mendapat jawatan, namun akhirnya mereka hianat dengan menikam kita balik Katanya kepada pemberita selepas majlis minum petang bersama media di Kangar semalam lapor utusan Malaysia Semalam, Zahidi yang juga bekas ahli Parlimen Padang Besar berkata Dia dan kira-kira seratus penyokongnya akan mengemukakan permohonan menyertai PKR hari ini Mengulas lanjut, Asrul berkata, Zahidi sekiranya PKR menerima Zahidi yang merupakan bekas pemimpin UMNO Pastinya langkah itu akan menjejaskan hubungan dalam kerajaan perpaduan sehingga memberi kesan di peringkat nasional Pastinya sukar untuk meneruskan hubungan kerjasama sekiranya PKR tidak mengambil kira sensitiviti dengan menerima pemimpin yang telah mengkhianati patihnya sebelum ini katanya Bagaimanapun, Asrul berkeyakinan Presiden PKR yang juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim dapat membuat penilaian dan keputusan dengan sebaiknya berhubung penyertaan Zahidi dalam patih itu Zahidi disingkirkan daripada UMNO pada November lalu selepas bertanding di kursi padang besar sebagai calon bebas kepada pilihan raya umum ke-15 Dia bagaimanapun tewas di kursi berkenaan dan hilang wang deposit Semalam, Zahidi mendakwa dia hanyalah pemimpin kecil yang tidak akan mengancam Pakatan Harapan dan pati-pati komponennya Katanya dia juga bukan seperti ahli UMNO yang dipecat baru-baru ini Kairi Jamaluddin yang mungkin mengancam cita-cita politik timbalan Presiden PKR Rafi Z. Ramli